6 tips merawat baterai laptop biar gak bocor Bagi sebagian orang, laptop sudah menjadi kebutuhan utama Semua kegiatan bisa dilakukan dengan laptop mulai dari mengerjakan tugas, kerja, nonton film, sampai mendengarkan musik Nah, untuk menunjang semua kegiatanmu dari laptop, biasanya selain melihat spesifikasi dari laptop tersebut Ketahan baterai juga jadi salah satu pertimbangan untuk memilih sebuah laptop Padahal, ketahanan baterai laptop tergantung dari pemakaian dan perawatan baterai laptop itu sendiri Ini dia tips merawat baterai laptopmu Atur cahaya rendah Salah satu fitur yang memakan banyak daya baterai adalah layar Cahaya yang terlalu terang bisa membuat daya baterai cepat terguras Jadi, setiap pemakaian pastikan kamu mengaturnya dengan kontras rendah agar baterai awet lebih lama Minimalisasikan pemakaian aplikasi Membiarkan laptop kamu menjalankan beberapa aplikasi dalam satu waktu Jelas membuat laptopmu bekerja lebih keras dan dapat membadai baterainya lebih cepat terguras Jadi, pastikan kamu menutup semua aplikasi yang sedang tidak dipakai agar baterai laptop awet Istirahatkan saat di charge Memainkan laptop sambil ngecharge adalah kebiasaan yang susah ditinggalkan Biar baterai kamu tidak cepat rusak Setiap kali kamu sedang mecharge Usahakan untuk benar-benar diistirahatkan Jadi, sang baterai bisa mengisi dayanya sendiri secara maksimal Jangan sampai kena overheat Nah, salah satu penyebab baterai rusak adalah overheat dari laptop itu sendiri Pemakaian yang terlalu lama tanpa laptop fun bisa membuat laptop kamu kena overheat Untuk mengatasinya, usahakan untuk menggunakan laptop fun biar baterai laptop tahan lama Hindari habis total ataupun charge lalu lama Jika sedang keasikan main laptop, biasanya sering sekali untuk lupa mencharge dan membiarkan baterai habis total karena sedang asik menonton film Tanpa kamu sadari, kebiasaan seperti ini bisa membuat baterai laptop kamu rusak Di saat pemakaian berat, usahakan untuk langsung ngecharge saat baterainya masih 50% Kalau pemakaian ringan, kamu bisa tunggu sampai 30% Sebaliknya juga, seperti mencharge berlebihan Tinggalkan laptopmu dicharge padahal baterainya sudah penuh, bisa merusak kinerja baterai itu sendiri Lebih baik jika sudah penuh, langsung dicabut saja Kontrol waktu pemakaian Yang namanya barang elektronik pasti punya kapasitasnya sendiri Jika mau punya baterai laptop awet, kamu juga harus kondisikan dengan waktu pemakaian Pastikan laptopmu tetap punya waktu istirahatnya dan jangan diforsir terus menerus Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami